Intro Pemirsa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mendorong semua tempat kerja, baik formal maupun informal, untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Tempat kerja juga harus memastikan adanya kebijakan yang bersifat inklusif di tempat kerja. Menteri Bintang dikutip dari kantor berita antara menyampaikan semua kebijakan program dan kegiatan di tempat kerja sudah seharusnya mencerminkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kementerian PPPA secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pekerja mulai dari proses perekrutan, menjalankan pekerjaan, promosi jabatan, hingga dalam pemenuhan hak-hak pekerja. Menurutnya merupakan tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemimpin hingga staff, untuk bersama-sama memberi ruang terciptanya kesetaraan gender di tempat kerja dan bebas dari semua bentuk diskriminasi. Hal ini dapat dimulai dari komitmen yang diimplementasikan pada kebijakan, program, dan kegiatan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi perempuan. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman sangat dibutuhkan perempuan tanpa adanya kekhawatiran terhadap pelakuan diskriminasi, kekerasan, maupun pelecehan. Ia menegaskan komitmen Indonesia dalam pelindungan hak perempuan, khususnya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tertuang dalam konstitusi dan berbagai undang-undang. Pelindungan pada perempuan pekerja merupakan salah satu komitmen negara yang diamanatkan dalam konvensi penghampusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan telah diadopsi sebagai hukum nasional melalui UU No. 7 tahun 1984. Dengan demikian, pemerintah Indonesia berkewajiban melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan sebagaimana tercantum dalam konvensi tersebut. Upaya untuk memprioritaskan pelindungan pada perempuan pekerja juga diamanahkan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang berhubungan dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Balipos melaporkan.